Halo Bapak Misalnya, jumpa lagi dengan channel Gunung Jambu Teknik. Pada kesempatan ini saya akan membahas masalah blender. Filip dengan merek dengan tipe AR2115. AR2115 seperti ini ya. Pada video sebelumnya pernah saya upload yaitu lengkap dengan pembongkarannya dan pemasangannya. Pada kesempatan ini sengaja sudah saya bongkar ini ya. Dalamannya seperti ini. Jadi pada video-video yang saya upload ternyata banyak pertanyaan dari pemerintah. Pertanyaan yang pertama itu gimana sih cara membongkarnya ini? Konektor ininya nih. Putarannya ke kanan atau ke kiri. Disini akan saya jelaskan membongkarnya yaitu caranya adalah kita tahan sebelah. Disini menggunakan openg main ya. Kemudian kita putar arahnya ke kanan kalau membongkar ya. Nah, kalau kita mengencangkannya itu ke kiri. Tentu nggak semudah ini ya. Ini kan sudah saya bongkar. Harus dengan sesuai payah kita tahan dengan motornya juga pakai tenaga. Ini mah udah dibongkar jadi kelihatannya gampang ya. Pertanyaan yang keduanya yaitu mas punya saya ini udah kenopnya ini udah rusak lagi apa? Udah nggak mau nyangkut istilahnya. Balik lagi, balik lagi. Caranya kalau kita perbaikin ini ada yang aus di dalamnya ini ya. Kita bongkar tapi daripada ntar kena komplan rusak lagi, rusak lagi. Mending kita beli satu set begini ya. Sekitu set ada yang jual disini ya. Kita beliin aja. Nah, gitu. Terus, pertanyaan yang berikutnya yaitu mas. Berapa sih harganya sih ini? Harga mesin blendernya ini? Jadi, kalau harganya itu tergantung tokonya, penjualnya. Rata-rata sekitar Rp. 115.000, Rp. 120.000 itu sekitar gitu lah. Kalau di toko-toko online banyak ya. Nyari aja. Nah, mau kah? Apakah mau yang punya? Nah, ternyata pemisah ini ada yang mau. Pemiliknya bisa kasih tau harganya segini-gini. Ternyata mau lah. Kita kerjakan, kita beli kan. Oke, kita lanjut lagi. Jadi, pertanyaan berikutnya adalah. Itu mah sama aja. Ganti mesin, bukannya service. Nah, disini. Jadi, saya perlu jelaskan. Sebenarnya, Ini kan kebakar kasusnya ya. Disini. Jadi, sebenarnya bisa digulungkan. Kita gulung disini ya. Kalau nggak bisa, kita bawa ke tukang gulung dinamo. Nah, cuman kelemahannya itu, rotolnya itu udah kemakan biasanya. Nanti nggak lama kita gulung, rusak lagi. Dapat komplain dari pemiliknya. Mendingan kita ganti aja dengan yang baru ya. Nah, seperti ini. Ini yang barunya ya. Nah, ini guys. Kita lihatkan. Perlihatkan. Nah, ini ya. Jadi, ini udah komplit. Sama persis ya. Sama ini yang baru. Tinggal kita masang ke. Budi-nya. Tuh. Oke. Nah, ini ya. Guys. Tinggal nyambung-nyambung. Kan enak, udah praktis. Tidak terlalu repot kemarin. Sama kemarin gulungin. Oke, selanjutnya akan saya. Oke, guys. Kita lanjutkan dengan teknik pemasangan. Yaitu kita begini ya. Kita posisikan seperti kita pasang begini. Masukkan mesinnya. Nah, seperti ini ya, guys. Kita pasang di luar. Kan ada lubangnya, guys. Setelah pas, kita pasang bulinya. Oh, ya. Jangan lupa. Kalau kencangin ke kiri ya. Kita tahan sini. Nah. Nih. Kemudian tidak. Masuk-masukkan kabelnya. Oke, kita lanjutkan lagi dengan masak begini. Jadi, kita sambung ini ya. Satu, stumnya kesini untuk kecepatan yang satunya langsung ke kabel merah. Jadi, berhubung ini soketnya udah pada rusak. Begini ya. Bisa diperbaiki. Kita sambung langsung aja. Kita kontong. Yang penting nanti kita eh, bisa lagi. Kita soldasi ya. Oh, untuk biar lebih kuat lagi kita solder nantinya ya. Nah, begini, guys. kita colok-colokin. Jadi, kalau yang ini kebalik nggak apa-apa. Ini kecepatan ya. Paling nanti kalau kebalik yang satu kok pelan. Berarti yang duanya yang kencangan gitu. Teman kebalik luang ya. Oke. Kita lanjut. nah, seperti ini, guys. Kemudian, kita solder biar tambah kuat ya. oke, guys. Tinggal merapikan lagi. Kita serapi dulu. ya. Kemudian, merapikan, pasang seperti biasa. Saya yakin bisa, misalnya, sudah bisa ya. Sudah bisa melongkar, pasti bisa memasangnya. nah. Papi, kita cek lagi. Nggak tahu. mudah 40 menikah kira-kira udah pasti enggak masalah ya unu a a hai 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 oke guys nah kita pastikan sudah susah yuk ini guys nah menggono kemudian tidak pasang selamat menikmati seharusnya tunggu cicep nah usia begini karena ini berpengguna patah ini ya kita kalin aja nanti kita lem oke kita tinggal ngetes ya nah ini tinggal cari baru lagi nah ya demikian pemisah semoga video ini bermanfaat sampai jumpa pada video-video berikutnya selamat menikmati